Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini aku mau unboxing dan review satu buah clip on wireless dari brand T&W dimana harga clip on ini sangat murah aku beli harganya cuma 200 ribuan sangat membantu buat kita konten kreator yang lagi pengen-pengen cari clip on karena kalo pake Saramonic itu kan harganya cukup mahal kalo belum perlu-perlu kali ya kita beli yang murah-murah dulu asal berguna buat konten kita oke jadi sebelum aku menunjukkan video ini seperti biasa aku ingatkan ke temen-temen ya buat temen-temen yang belum subscribe channel ku jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis buat yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banyak buat temen-temen semua semoga siap selalu oke langsung aja kita buka paketnya oke temen-temen jadi ini penampakan paketnya ya masih di bubble red sebenarnya paket ini udah sampai 4 hari yang lalu cuman karena aku baru pulang kerja dari luar kota baru bisa sekarang aku unboxing ya disini ya paketnya aku beli harganya 238 ribu tapi sama converter untuk iphone ya karena kan mic ini menggunakan tipe C ya jadi ini bungkus paketnya oke tanpa lama-lama kita langsung buka aja ya disini aku udah siapin cutter berkarat ya cutter seribu bisa lipat sih bukan cutter ini mudah-mudahan ini nggak ada masalah ya karena udah 4 hari yang lalu paketnya sampai baru sekarang aku unboxing oke ini udah kosong oke jadi ini dia ya penampakan boxnya wireless microphone dan ini aku beli paket lengkap yang udah beserta sama cash charger nya ya nah disini dia ada gambar microphone ya plug and ply jaraknya bisa sampai 20 meter prestis radio clear apa nih timber high sensitive ya nggak tahu jadi ini penampakan paketnya kotaknya kita langsung buka aja oke ini kita singkirin dulu jadi bentuknya kayak headset TWS ya mirip headset TWS sih ya makanya namanya TNW ya TNW dan aku juga belinya langsung ke TNW official store nya ini dia cash charger nya kita singkirin dulu apa aja dah lama jadi tadi aku beli sekalian untuk ini untuk iPhone ya jadi dia nanti bisa digunakan di iPhone ini kan tipe C ini tinggal pasang ke iPhone sini ada apa lagi sini ada kotak ya kayaknya kotak kabel charger nya oke kosong di dalam paketnya sini udah dapat kabel tipe C ya USB E ya ini E ini C ya panjangnya paling 30 meter terus apa lagi dan ada manual book nya manual book oke ini kita singkirin dulu oke dan ini penampakan cash charger nya ya jadi mic nya itu udah ada di dalam ada juga yang isi 2 ya jadi ada yang mic nya 2 receiver nya 1 tapi disini aku beli yang 1 aja oke jadi ini ada receiver ya receiver nya tipe C ini bisa kalian lihat ya ini tipe C dan ini transmitter yang mau kita pasang nanti di baju kita lah ya dan ini juga bisa monitor tapi kita harus pakai headset yang tipe C ya untuk monitoring kita dan ini cash charger nya ya untuk kapasitas cash charger nya ini kapasitas baterai nya coba sebentar kita lihat dulu ya jadi di manual book nya ini gak ada tertulis kapasitas baterai dari si cash charger nya ini cuma ada kartu garansi aja ya oke lah nanti kita cari itu gak usah kita terlalu apakan kali kita lihat dulu mic nya hidup atau enggak ya jadi nanti kita tes di LG aku ya ini dipasang disini ini kita pasang di baju ya jadi gimana audionya ya kita lihat nanti audionya sebagus apa receiver yang harganya Rp199.000 coba kita nyalakan dulu ya oke dia hidup ya jadi kalau dia masih klip klip itu berarti dia masih firing tinggal kita nyalakan aja yang ini oh disini gak ada tombol ya di receiver nya itu gak ada tombol ya jadi mungkin langsung kita pasang langsung nyala kurasa ya oke coba kita tes pasang ya ke handphone disini kita buka di kamera LG ya kita pasang disini ada lampu-lampu oke disini dia ada lampunya ya ada lampu lid warna merah ya bisa kalian lihat sekarang kita masuk ke settingan disini ya kita masuk ke manual video ya kebetulan di LG ini ya dia udah ada menengok parameternya coba aku ngomongnya cek 1 tes 1 2 halo coba aku tes rekam dulu ya apakah dia sudah nangkap kita tes record cek 1 2 halo 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 1 2 oh mic nya belum terkonek ya jadi teman-teman tadi aku udah tes kan untuk di kamera manual video LG ya ini USB nya ini gak nangkap ya karena disini seharusnya dia ada gambar switch mic nya ya biasa aku kalau pakai jack dia ada keluar gambar tapi karena ini USB dia gak ada ya jadi untuk menandakan bahwasannya mic ini sudah masuk audionya ke dalam kamera ya kalau pakai kamera bawaan yang tanpa manual ya seperti ini video kita caro ke video ini ya ini video ini suaranya masuk tapi untuk membuktikan lagi kita masuk dulu ke perekam ya di perekam ini kita masuk ke setting mic kita pilih yang USB ya oke sekarang aku tes ya ini handphonenya aku taruh di sini ya ini aku clip on nya aku pakai ya kita lihat dulu oke teman-teman jadi ini aku berbicara dengan menggunakan clip on wireless ya ini kalau aku ketok ketok mic nya nah dia ada kan ya ini menggunakan mic dari TNW clip on wireless ya gimana hasil audionya sekarang coba kita tes putar kita stop ya kita stop sekarang kita tes putar oke teman-teman jadi ini aku berbicara dengan menggunakan clip on wireless ya ini kalau aku ketok ketok mic nya nah dia ada kan ya ini menggunakan mic dari TNW clip on wireless ya bagaimana hasil audionya sekarang sebagian udah seputar kita stop ya oke berarti mic nya ini udah terkoneksi di aplikasi perekam audio ya kalau untuk kamera ya jadi kalau misalnya teman-teman yang handphonenya belum support mic eksternal ya teman-teman bisa pakai kamera pihak ketiga seperti open camera ya nanti di setting aja di audio sourcenya kalau di sini di LG dia udah support ya ini aku ganti ke kamera depan oke teman-teman jadi ini aku udah pakai clip on nya ya ini clip on nya pasang di baju ini transmitter untuk receiver nya sendiri udah aku pasang di handphone ini dan ini hasil audionya gimana teman-teman ya tes mic dari Bente NW clip on wireless ya cek audio apakah noise nya terlalu parah atau tidak ya sekarang kita tes putar dulu gimana hasil audio nya oke kalau sekarang ini clip on nya aku pegang ya gimana menurut teman-teman mic nya kalau tadi kan kalau ini sekarang mic nya aku pegang ini aku berbicara dengan menggunakan clip on TNW ya TNW clip on harga murah cuma Rp 199.000 udah sama case charger nya kita seputar sekarang audionya gimana kalau mic nya kita pegang Oke teman-teman, jadi yang ada daya baterainya itu cuma transmitter ya. Kalau untuk receiver ini nggak menggunakan daya ya. Jadi dia tidak ada baterai di dalamnya ini. Jadi daya dia ini diambil dari handphone kita ketika kita pasang ya. Sekarang kita tes ya cara ngecas dia ini di gas charger ya. Jadi kita buka dulu ini. Untuk penutup apanya ini. Apa sih namanya? Ya inilah untuk menyatukan dia ke dalam. Kita buka dulu. Terus kita pasang. Kita masukin ke sini. Nah dia otomatis ngecas ya. Ini dia ngecas ya. Ini ada lampu warna merah ya. Berarti nandanya transmitternya ini lagi diisi sama si cash charger ini. Kalau ini sih nggak ada dayanya ya. Ini tinggal masukin ini aja. Tutup ya. Oke sekarang kita tes dulu cas apakah cash chargernya ini bagus ya. Sini aku udah siapin ya. Baseus. Di sini juga untuk cash chargernya udah menggunakan tipe C. Oke disini dia ngecas ya. Ngecas klip klip dia ya. Kalau dia pull dia akan warna hijau lampunya ya. On terus warna hijau. Berarti cash chargernya masih bagus ya. Nggak ada masalah. Oke sekarang kita tes ke iPhone ya. Ke iPhone ini kita tes dulu converternya. Apakah berguna ke iPhone ya. Sekarang kita switch ke iPhone ya. Yang sekarang yang ngerekam yang LG. Ini yang iPhone ya. Di sini aku pakai iPhone 11 ya. Ini converternya kita pasang ini aja dulu ya. Kita pasang receivernya ke converternya ya. Oke agak sedikit keras ya. Terus kita pasang ke iPhone ya. Jadi seperti ini penampakan iPhone kita. Dan kita nyalakan micnya. Oke micnya udah hijau ya. Udah on. Di sini juga lampunya udah hidup ya. Udah warna merah. Tandanya udah terkoneksi. Sekarang kita buka dulu ke perekaman audio ya. Gimana apakah dia sudah masuk. Mana perekam. Ini memo suara. Kita masuk ke sini. Kita langsung tes play ya. Ini klip onnya aku pegang ya. Halo. Cek 1, 2, 3, 4. Ini klip onnya aku taruh sini. 1, 2, 1, 2. Ya klip onnya gak masuk ya. Jadi kalau aku pegang. Kalau kuri kuri. Halo. Ini klip onnya aku pegang. Jadi suaranya seperti ini. Sekarang klip onnya aku taruh lagi di bawah. Aku berbicara. Cek 1, 2. Halo, halo. Ya jadi paragraf apanya sih. Grafiknya kecil ya. Tapi kalau kita pegang. Ini adalah klip on dari brand TNW ya. Dimana klip on wear-res ini harganya sangat murah. Oke sekarang kita tes putar dulu audionya. Halo. Cek 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Ya klip onnya gak masuk ya. Jadi kalau aku pegang. Kalau kuri kuri. Halo. Ini klip onnya aku pegang. Jadi suaranya seperti ini. Sekarang klip onnya aku taruh lagi. Ini adalah klip on dari brand TNW ya. Dimana klip on wear-res ini harganya sangat murah. Oke sekarang kita tes putar dulu audionya. Oke kalau tadi kita udah tes ke perekam. Ini ya ke perekam suara ya. Sekarang coba kita tes ke kamera ya. Klip onnya ini aku pasang dulu. Gak aku pegang. Kita langsung buka kamera. Untuk di iPhone sih gak ada settingan-settingan ya. Udah pasti mic-nya udah support ya. Ini video aku landscape-kan. Ini aku rekam. Halo teman-teman. Ini aku berbicara dengan menggunakan klip on wireless ya. Dari TNW yang harganya cukup murah. Cuma Rp199.000 udah serta bersama cache chargernya ya. Untuk kualitas audio kalian bisa dengar sendiri ya. Ini audionya. Sekarang coba aku lepas ini ya. Aku pegang. CX12 halo halo disini aku berbicara dengan menggunakan klip on wireless. Tapi aku pegang. Enggak aku pasang di baju. Gimana menurut teman-teman kualitas audionya. Sekarang kita tes langsung putar audionya. Udah-udah direkam kan? Oke ini aku tes klip on. Jarak klip on ya. Ini klip onnya aku pasang. Kira-kira jaraknya bisa sampai berapa? Katanya 20 meter ya. Apakah mic-nya bagus? Untuk kualitas audionya seperti apa? Ini jarak aku dari kamera cukup jauh. Ya disitu ada dua orang yang melihat ya monitoring. Menurut teman-teman gimana mic-nya? Oke sekarang coba saya balik. Oke teman-teman. Jadi untuk unboxing dan review si klip on wireless ini sampai disini aja ya. Kalau menurut aku klip on TNW ini sangat worth it. Buat kita yang suka buat konten ya. Untuk yang pemula. Karena kalau besar ramonik sendiri. Teman-teman tahu harganya 2 jutaan. Tapi ini cuma 200 ribuan. Sudah bisa kita gunakan di outdoor dan di indoor ya. Kalau untuk kekurangannya. Ya agak ada kekurangan sedikit sih. Enggak terlalu nangkap kali. Tapi kalau dia kita pegang seperti ini. Kita pegang gini. Cek satu. Ini suaranya jelas ya. Tapi kalau kita jeput disini. Biar suaranya cukup menurun ya. Cukup menurun ya. Pokoknya sampai disini aja videonya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen beli ini. Kalau bisa langsung ke official store-nya langsung. Biar dapat garansi. Jadi kalaupun ada kerusakan. Bisa langsung claim. Kalau yang mau beli. Nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya. Kalau teman-teman pengen beli klip on wireless ini. Oke jadi sebelum aku menutup video ini. Seperti biasa. Aku ingatin ke teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Buat yang mau subscribe. Aku ucapin terima kasih banyak. Buat teman-teman semua. Semoga selalu. Aku akhirin videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.